Dua pendaki Gunung Batur di Bangli, Bali terpleset dan jatuh ke jurang sedalam belasan meter. Petugas mengevakuasi dua pendaki Gunung selama dua jam. Tim Basarnas dan Pasar bersama TNI, Pori dan pemandu lokal berusaha mengevakuasi dua pendaki yang terjatuh dan terjebak di tepian jurang Gunung Batur, Kintamani, Bangli, Bali, Sabtu siang. Kedua korban yakni Imadeyoga, 29 tahun, asal Denpasar, dan Michael, perempuan berusia 25 tahun, asal Manado. Korban mulai melakukan pendakian sekitar pukul 10 malam waktu setempat tanpa pemandu. Mereka melakukan pendakian dari jalur Pura Pucak, Pasar Agung Batur. Namun menjelang dekat kawah Gunung Batur, korban salah jalur dan terpleset hingga jatuh ke jurang sedalam 15 meter. Bersyukur kedua korban selamat. Hanya saja, Michael mengalami lecet pada kaki dan pungkung. Diduga akibat benturan dengan batu saat terjatuh. Korban berhasil diselamatkan setelah pagi tadi seorang warga lokal yang kebetulan ada di lokasi mendengar teriakan minta tolong korban. Kedua korban baru berhasil dievakuasi setelah Basarnas berjuang selama dua jam. Selanjutnya, korban diarahkan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari Kabupaten Bangli, Bali, Ari Wira Dharma, Anjus melaporkan.